Inilah Hendry Suharpen, seorang pedagang pakaian bekas impor di Pasar Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Ia sudah memulai usahanya sejak 10 bulan lalu. Meski yang dijual pakaian bekas, tapi tidak disangka kalau pemidatnya cukup banyak. Diakuinya, para pembeli juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat. Pria yang kerap dipanggil PEN ini menyebutkan, awalnya penjualan pakaian bekas branded tersebut telah dilakukannya di Jakarta. Namun, akibat pandemi COVID-19 dan dampak yang dirasakan membuatnya harus pulang kampung, hingga akhirnya memulai usaha menjual pakaian bekas di Pasar Tarusan. Harga pakaian bekas yang dijual sangat beragam, seperti baju kaus 3 helai 100 ribu rupiah, baju kemeja 1 helai 50 ribu rupiah, serta celana levis yang berkualitas impor sebesar 100 ribu, dan yang paling mahal 150 ribu rupiah. Di samping itu, jika konsumen membeli dengan jumlah yang lebih banyak, Suharpen juga memberikan diskon. Ini dulu waktu 2019, saya pernah buka ini di Jakarta. Karena corona, akhirnya kita pulang kampung, kita coba membawanya beberapa potong. Kita tahu dijual di kampung, peminatnya lumayan. Akhirnya saya coba beli perbal lagi. Kemarin saya bawa sisa barang yang dari Jakarta. Hingga kini, Suharpen sudah memiliki banyak pelanggan, seperti wali nagari, pekerja kantoran, hingga masyarakat biasa yang suka dengan barang-barang impor. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV.